Terima kasih. Terima kasih Ibu Telisa sudah meluangkan waktu di IDX Channel Ibu. Ya, topik kita menarik Ibu memaksimalkan peluang pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan rilis pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS pada kemarin minus di 5,32%. Ini kontraksinya cukup dalam Ibu Telisa kalau kita bandingkan kuartal to kuartal begitu. Sebenarnya apa yang bisa kita cermati dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua Ibu Telisa? Ya, artinya kita bisa melihat dari dua sisi ya. Ada aspek yang positifnya, tentu ada aspek yang kurang baiknya ya. Positifnya sebenarnya ini kan semua negara memang mengalami kontraksi. Jadi kalau kita bandingkan dengan kontraksi di negara-negara maju lainnya, misalkan di Singapura atau di Korea Selatan ya, yang pada kuartal kedua ini Singapura misalkan mengalami minus 41,2%, kemudian Korea Selatan minus 3,3%, bahkan negara yang besar-besar seperti Amerika Serikat itu kan minusnya 32,9%. India minus 12,4%, Jerman pun yang selama ini sangat kuat di Eropa minus 10,1%. Jadi artinya ini sama-sama minus, tetapi Indonesia minusnya lebih rendah daripada negara tersebut, kecuali Korea ya, Korea tadi minus 3,3%. Jadi artinya dibandingkan dengan negara-negara besar lain, itu Indonesia masih minusnya lebih rendah. Nah, itu satu hal dari sisi positifnya. Nah, kemudian dari sisi kurang baiknya sebenarnya kita masih optimis pada waktu kuartal satu memprediksi, itu kuartal dua kita harapkan kan dikisaran minus 4,7% kalau yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Dan hitungan dari modeling yang dilakukan di tim ekonomi kami kemarin memprediksi sekitar minus 4,9%. Nah, ternyata minus 5,3% lebih dalam. Artinya memang kontraksi perekonomian itu lebih dalam daripada yang perkiraan yang dilakukan di kajian-kajian seperti itu. Jadi itu yang bisa kita tangkap. Artinya, tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, ya kita tidak sendiri dalam resesi ini. Dan kemudian juga negatifnya itu belum separah dari negara-negara lain. Itu satu hal yang perlu masih kita lihat sisi positifnya. Baik, di sisi lain yang menarik Ibu Telisa ketika dari berbagai negara merilis pertumbuhan ekonomi mereka di kuartal kedua, ini banyak yang mencatatkan diri yang sudah masuk ke jurang resesi. Yang menarik juga dari Indonesia, bagaimana Anda melihat kontraksi yang terjadi dengan ancaman resesi di Indonesia yang dikhawatirkan oleh banyak pihakmu? Betul. Memang ini juga jadi seru pembahasan definisi dari resesi ya. Jadi memang NBR sendiri menyatakan bahwa resesi itu adalah suatu kondisi di mana memburuk ya. Perekonomian itu mengalami kontraksi perekonomian secara berturut-turut dan cukup dalam gitu ya. Artinya cukup signifikan gitu penurunan aktivitas ekonomi. Nah kemudian ada juga yang mendefinisikan di beberapa instansi itu sebagai apabila berturut-turut negatif ya year on year selama dua kuarter itu dikatakan sudah masuk ke dalam kondisi resesi. Nah Indonesia pada kuartal satu kan masih positif 2,97 persen. Nah kemudian sekarang negatif. Jadi kuncinya kita resesi atau tidak memang di kuartal tiga itu kita negatif atau tidak kalau mengacu kepada definisi yang umum ada di market saat ini. Tapi perhitungan secara kuartal to kuartal bagaimana Bu ketika pencapaian di 2,97 di kuartal pertama, kemudian di kuartal ketiga ini minus di 5,32 persen begitu. Apakah posisinya juga kalau dari hitungan tetap minus atau masih tetap positif Ibu? Ya kalau kita lihat data kan sebetulnya tadi untuk lihat kembali ya tadi ke definisi dari apa namanya definisi dari resesi sendiri itu year on year ya. Jadi 2 kuartal year on year berturut-turut negatif itu resesi. Nah year on year kuartal satu kan 2,97, year on year kuartal dua minus 5,32. Jadi artinya belum menjadi resesi. Karena kalau kuartal tiga kita negatif lagi nah baru lah itu kita dikatakan resesi. Jadi lebih melihat year on year. Nah kalau kuartal to kuartal itu kita boleh melihat data kuartal to kuartal itu dalam konteks melihat juga itu faktor musiman atau seasonal. Karena kan gini ada pola-pola di mana misalkan di kuartal 4 itu cenderung lebih rendah atau kuartal 1 lebih rendah daripada kuartal yang sebelumnya kuartal 4. Jadi ada pola musiman kalau di dalam data kuartal sehingga yang digunakan sebagai indikator resesi yang lebih tepat itu memang yang dari sisi year on year-nya seperti itu. Baik. Ibu Telisa dengan kondisi yang terjadi sampai sejauh ini Ibu. Keywordnya mungkin di kuartal ketiga Ibu ya. Pemerintah harus benar-benar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Anda melihat di kuartal ketiga peluang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini. Kemudian kalau kita kaitkan lagi. Terkait juga dengan pandemi COVID-19 jumlahnya terus mengalami peningkatan ini Ibu. Ya betul bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita juga sangat akan ditentukan oleh bagaimana penanganan kita terhadap COVID-19 ya. Itu semua sudah mengetahui hal tersebut. Jadi seberapa kapasiti ekonomi bisa bergerak itu tergantung dari penanganan kita terhadap COVID-19. Kalau misalkan ini kurvanya masih meningkat pada slope yang meningkat ya. Itu memang akan memberikan figur yang kemungkinan bisa. Artinya kuartal ketiga masih ada kemungkinan negatif jika kita tidak mampu menangani COVID-nya. Sama jika program-program pemulihan ekonomi itu tidak berjalan dengan optimal. Nah makanya karena ini betul-betul menjadi kunci ya di pemerintah sendiri pun sekarang sedang dilakukan berbagai upaya. Sekuat mungkin ya tentu bukan hanya oleh pemerintah tapi bekerja sama dengan swasta, dengan BOMN ya segenap pihak dengan seluruh masyarakat. Jadi kita berharap kuartal ketiga itu kita bisa rebound di atas 0%. Jadi misalkan kita bisa optimisnya itu tumbuh di kisaran misalkan kalau di dalam modeling kami kita masih punya possibility untuk misalkan positif di kuartal ketiga itu adalah pada kisaran 1% pertumbuhan ekonomi seperti itu. Walaupun misalkan dari sisi figur yang pesimis misalkan masih ada kemungkinan dia untuk negatif tapi sangat kecil ya. Tapi bagaimana kita cara mencapai yang optimis itu? Caranya adalah tadi kuncinya di penanganan COVID sama kemudian kita meningkatkan program-program pemulihan ekonomi itu secara lebih optimal. Dan kepercayaan diri juga sangat penting. Artinya Indonesia harus yakin bahwa kita bisa bangkit jangan negatif lagi seperti itu di kuartal ketiga. Ibu Telisa, kontribusi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari konsumsi. Tampaknya dari informasi terbaru pemerintah akan fokus ke dalam hal tersebut. Bagaimana menurut Anda strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Data terbaru adalah akan terus memberikan stimulus ini diantaranya adalah kepada karyawan yang bergaji di rata-rata di 5 jutaan begitu. Kemudian juga ada beberapa program yang lainnya untuk menopang konsumsi atau lebih meningkatkan lagi supaya pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kuartal ketiga ini. Ya, betul. Karena konsumsi itu kalau dari penelitian kami itu yang paling cepat pulih. Jadi memang satu dia besar porsinya. Yang kedua kalau kita lihat perilaku konsumsi dari masa ke masa dalam beberapa puluh tahun terakhir. Pola dari konsumsi itu memang lebih cepat pulih. Jadi yang paling mudah memang adalah mudah relatif liya. Artinya yang paling jangka pendek bisa kita jaga itu memang betul adalah konsumsi. Nah, tapi konsumsi yang bagaimana? Tentu konsumsi juga yang memiliki impak kepada ekonomi yang domestik dari sisi suplainya. Artinya konsumsi ini harus dapat mendorong permintaan yang kemudian bisa menginju suplainya. Diharapkan suplainya itu juga berasal dari domestik. Supaya ekonominya sifatnya sentripetal, artinya ada ke dalam ya. Artinya semacam ada close loop yang kita ambil bahwa itu kekuatan ekonomi kita, kita hasilkan. Nah, jadi artinya konsumsi ini memang harus disupply dari sisi produksi domestik. Nah, walaupun tentu tidak semua. Artinya beberapa yang seperti makanan dan minuman, pakaian, perumahan, itu kita upayakan misalkan dari sisi domestiknya agar mendorong sisi suplainya. Nah, jadi betul tadi ada stimulus-stimulus tadi selain bantuan pangan non-tunai, kemudian bantuan dalam bentuk sembako, kemudian juga bantuan-bantuan seperti tadi yang maksudnya pajak ya, juga insentif-insentif. Nah, kalau kita lihat yang masih tumbuh itu kemarin itu adalah keperumahan dan perlengkapan rumah tangga serta kesehatan dan pendidikan. Nah, yang sangat-sangat drop itu restoran dan hotel, transportasi dan komunikasi. Nah, ini yang perlu dipikirkan yang negatif banget kemarin itu yang minus 15,33 untuk transportasi komunikasi, restoran hotel yang minus 16,53. Nah, itu yang harus dipikirkan bagaimana stimulus-nya yang terutama yang sangat terdampak negatif. Kalau yang masih positif kan sebetulnya itu artinya secara natural dia tetap akan tinggi gitu, karena memang demand-nya tinggi karena dibutuhkan kan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan makanan. Ya, Ibu terakhir singkat saja, waktu kita cukup terbatas Ibu Telisa, ketika skenario-nya berjalan baik di kuartal ketiga, bagaimana proyeksi Anda untuk pertumbuhan ekonomi secara full year di 2020? Ya, di sini ada dua skenario yang coba kita buat, yaitu skenario W-shape dengan skenario L-shape. Jadi kalau misalkan mengikuti skenario W-shape, itu kemungkinan kita masih bisa positif sekitar 1,08 persen kalau dari hitungan tim ekonomi kami. Kemudian kalau misalkan dia berbentuk L-shape yang agak tadi penanganan COVID-nya lambat, kemudian si mulut kurang diserap, itu nanti kita masih bisa negatif 0,6 persen. Jadi, tapi kita tidak berharap yang L-shape itu, kita berharapnya W-shape kita segera pulih. Nah, dengan bentuk yang W-shape tadi, kita ada segera pulih, itu kita harapannya memang dari sisi konsumsi. Kemudian dari sisi investasi, sebetulnya ada harapan baru dengan peluang relokasi dari trade war antara US dan China. Kan beberapa publik memang menyatakan akan melakukan relokasi ke Indonesia. Nah, peluang ini harus kita tangkap, karena investasi kita kan kemarin PTB kita negatif 8, terkonsumsi sangat dalam. Nah, kita berharap dengan kedatangan investor-investor yang akan meningkat itu juga bisa membantu memulihkan ya, selain dari sisi konsumsi dan kemudian industri-institusi impor itu harus dikembangkan. Kita tuh banyak banget mengimpor gula, gandum, serela lia, ya itu hal-hal seperti itu, sebenarnya bisa disiapkan oleh domestik, disubstitusi, nah itu kemudian yang juga diharapkan nanti mencisapkan lapangan pekerjaan. Jadi disini ada integratif framework, kita ekonominya disitu memanfaatkan semua potensi yang kita miliki dengan memanfaatkan momentum COVID ini. Baik, Ibu Telisa terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel Ibu, dan semoga skenario ini berjalan baik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap terjaga, paling tidak memenimalkan koreksi yang terjadi di kuartal ke-2 2020. Betul, yang penting kita percaya diri dan berusaha, apa namanya, not beasiswa. Baik, waktu kita terbatas Ibu Telisa, terima kasih Ibu sehat selalu Ibu. Baik, ada Ibu Telisa Valianti yang merupakan Kepala Ekonom Dana Reksa Sekuritas. Dan pemerintah kita akan jeda kembali terlebih dahulu, tim rendansi kami juga sudah menyiapkan beberapa informasi menarik lainnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton!